Intro Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Ibu Acep di channel youtube Dapur Mang Acep Di video hari ini saya mau buat olahan ayam yang gurih dan juga enak Nah mau tau cara buatnya? Yuk ikuti langkahnya Pertama saya buat bumbu halusnya dulu Haluskan 10 siung bawang merah 7 siung bawang putih 4 butir kemiri Dan 1 sendok makan ketumbar yang sebelumnya sudah saya sangrai Kemudian ini kita ulek sampai halus Atau bisa juga menggunakan blender Dan ini hasilnya sudah halus Selanjutnya bumbu yang sudah dihaluskan tadi kita tumis dengan minyak goreng secukupnya Masukkan 5 lembar daun jeruk 3 lembar daun salam 2 batang daun serai Kemudian ini kita aduk sampai tidak tercium bau langu atau bau bumbu mentah Selanjutnya masukkan 1 ekor ayam yang sudah dipotong menjadi 12 bagian Untuk berat ayamnya saya menggunakan yang beratnya 1,3 kg Kemudian ini kita aduk supaya bumbunya tercampur rata dengan ayamnya Setelah itu masukkan 500 ml air kelapa Lalu ini kita aduk supaya merata dan ayamnya berubah warna agak keputihan sedikit Nah setelah itu masukkan 1 sendok makan kaldu ayam bubuk 10 irisan gula merah Dan setengah sendok teh garam atau secukupnya saja Kemudian ini kita aduk sampai rata dan masak sampai mendidih Nah ini sudah mendidih kemudian kita masak sampai airnya berkurang ya teman-teman Sesekali diaduk agar semuanya tercampur rata bumbunya Dan ini airnya sudah mengering atau sudah sulit sedikit Tinggal kayak becek-becek gitu Teman-teman juga bisa ini sampai kering jadi sesuaikan dengan selera saja Nah kalau sudah seperti ini sudah matang kemudian kita panaskan minyak Kita goreng ayam yang tadi sebentar saja jangan terlalu kering Menggorengnya ini menggunakan api sedang cenderung kecil saja ya teman-teman Goreng sampai warnanya berubah ke coklatan sedikit seperti ini sudah matang Jadi ini tidak terlalu kering teman-teman Hanya warnanya berubah ke coklatan saja Setelah itu kita angkat dan tiriskan Ini dia sudah jadi ayam kalasannya Sudah matang Rasanya enak dan wangi banget Dicocol atau dimakan menggunakan sambal merah Wah makin nikmat sekali tentunya Nah sampai disini dulu resep dari Ibu Acep Terima kasih sudah menonton video ini Semoga selalu bermanfaat yang resep-resep kami hadirkan untuk teman-teman semuanya Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen Sampai ketemu lagi di resep berikutnya hanya di Dapur Mang Acep Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.